Saudara ratusan pendemo yang sempat diamankan polisi pasca demo tolak revisi Undang-Undang Pilkada di DPR Senayan, Jakarta, kini sebagian telah dibebaskan. Para orang tua mengantri di Polres Metro Jakarta Barat untuk menjemput anak mereka yang diamankan polisi pasca demo. Demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR pada Kamis diwarnai kericuhan. Akibatnya ratusan pengunjuk kerasa ditangkap polisi karena diduga melakukan tindakan melawan hukum. Pendemo yang ditangkap tersebar di sejumlah Polres dan Polda Metro Jaya. Salah satunya yang ditangkap adalah anak penyanyi dangdut Macica Mukhtar. Iqbal awalnya ingin membantu mahasiswa lain yang diamankan dan memberikan bantuan hukum, namun dirinya justru ikut serta ditangkap oleh petugas kepolisian karena keadaan semakin tidak kondusif. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, anak pedang dut senior ini tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum dan langsung dipulangkan. Iqbal ditangkap kemarin sore kemudian ada patah tulang hidung. Tahu, anak saya kan memang aktivis. Dia tahun berapa itu jadi ketua BEM di Al-Asar memang. Macica tak sendiri, sejumlah orang tua juga ramai-ramai mendatangi Polres Metro Jakarta Barat pada Jumat kemarin untuk menjemput anak mereka yang diamankan polisi pasca demo. Total ada 105 orang yang diamankan Polres Metro Jakarta Barat pada aksi demonstrasi tolak revisi Undang-Undang Pilkada kamis kemarin. Polisi menegaskan peserta demo yang diamankan dalam kondisi baik dan sudah diperbolehkan pulang kecuali satu orang yang tersandung kasus pembakaran mobil patroli polisi. Poli Dham Metro Jaya menetapkan 19 pendemo sebagai tersangka. Demo di depan gedung DPR pecah setelah DPR berusaha menganulir putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan Pilkada. Mahasiswa turun berorasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada dan mengecam langkah DPR yang dinilai mencederai demokrasi karena mengabaikan putusan MK soal Pilkada.